Kalau nggak bisa maju, mundur aja. Setelah tertutup, selama 4 hari akhirnya tembok pembatas akses jalan warga di RT51, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, kembali terbuka. Tembok setinggi 2 meter dan lebar 3 meter tersebut dibongkar pada Rabu siang setelah kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan warga, mencapai kata sepakat pada mediasi yang diakomodir pihak kelurahan dan kepolisian. Pembukaan akses jalan warga disepakati selama satu bulan dan warga diminta untuk mencari akses jalan alternatif. Kapolsek, perwakilan camat, dan muspida yang lain. Artinya, inilah yang terjadi, artinya kesepakatan bersama untuk satu bulan supaya waktu kita berpikir semua. Tapi selepas waktu satu bulan itu, saya tekankan tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi mediasi. Kalau memang ada yang keberatan atau apapun, silakan tempuh jalur hukum sesuai kesepakatan bersama. Kedua belah pihak, antara Pak Joni dengan Rusdi, ahli waris dari Haji Hasan, itu sudah tertuang di dalam Notulain. Isi Notulain sendiri, mereka diberikan kesempatan satu bulan untuk melakukan negosiasi-negosiasi. Ya, mudah-mudahan dalam satu bulan itu bisa menemukan titik temu. Tetapi kalau tidak ada titik temu dalam satu bulan, ya saya berharap sekali lah ya, mudah-mudahan nanti temu gitu. Tapi kalau tidak ada titik temu, silakan masing-masing pihak yang merasa keberatan, silakan menguat secara perdata ataupun pidana seperti itu. Opsi yang pertama, bisa saja membuat jalan baru. Jadi di sebelah itu kan masih ada tanah kosong, tapi tanahnya orang. Tentunya nanti kan harus koordinasi dengan yang punya. Kemarin sih ada gambaran-gambaran di sebelah itu, berarti memberikan akses lah itu. Tetapi dengan catatan, bila tanah itu saya butuhkan, kembali saya akan tutup. Nah, kasusnya nanti ujungnya seperti ini. Ini opsi-opsi ya, tinggal Pak Joni, kalau memang opsinya itu, silakan berkondikasi dengan yang punya tanah. Setelah tembok dibongkar, tujuh kepala keluarga yang sebelumnya akses jalannya terisolir, akhirnya bisa kembali beraktifitas.